Ilman nafi'ah, warizqin tayyibah, wa'amalan mutakabbalah. Allahumma ghafir lana, wa'ashim marbana, wa'arham mautana, ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin yang dirahmati Allah SWT. Para peserta Majlis Ta'lim An-Najah yang dirahmati Allah SWT. Pada hari ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah dapat melaksanakan sebuah kegiatan yang sangat mulia, yaitu mempelajari ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Ketahuilah bahwa di antara Majlis yang terbaik di dunia ini adalah Majlis Mempelajari Al-Quran Al-Karim. Ada Majlis Zikir, ada juga Majlis Tadarus atau Mempelajari Al-Quran. Dan yang paling mulia adalah Majlis Tadarus. Dibandingkan seseorang itu berzikir sendiri atau berzikir dengan beberapa orang bersama, dibandingkan dengan orang yang berkumpul, duduk bersama, mempelajari Al-Quran, itu lebih afdal orang-orang atau Majlis yang di dalamnya dipelajari Al-Quran atau Tadarus Al-Quran. Tentu Majlis yang lain, Majlis Fiqih, Majlis Tahsin, Ta'allam Al-Qur'ana wa'allamahu juga termasuk yang bagus. Karena Tahsin itu bagian dari pembelajaran Al-Quran juga bagus. Kemudian Majlis Akad Nikah juga bagus. Majlis Walimah juga bagus. Majlis-majlis yang lain bagus. Tapi Majlis yang paling tinggi derajatnya adalah yang di dalamnya dipelajari Al-Quran. Termasuk adalah membahas makna ayat atau mempelajari cara baca ayat. Itu adalah Majlis yang terbaik berdasarkan dari hadis Nabi SAW yang nanti insyaAllah kita akan pelajari bersama. Maka kita semua di sini Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT. Tidak ada hentinya kita diberikan kesempatan untuk menghadiri, mengikuti, dan bahkan ini menjadi program yang tersusun insyaAllah dengan rapih, menjadi sebuah pembelajaran insyaAllah dengan rapih, terstruktur dengan modul, dan juga nanti insyaAllah ada soal-soal yang sudah kami siapkan. Juga pertemuannya sudah kita tentukan, yaitu rutin mingguan. Mudah-mudahan menjadi sebuah pembelajaran yang percontohan, pembelajaran Tadabur atau Tadarus Al-Quran yang percontohan yang nanti bisa kita terapkan di tempat-tempat yang lain. Dan kita bisa menjadi pemula. Karena dalam Islam itu Rasulullah SAW bersabda, Barang siapa yang memulai sebuah perkara yang baik, yakni sunnah hasana, yakni amalan soleh yang diajarkan oleh Nabi yang baik, kemudian diikuti oleh orang-orang yang mengikuti setelahnya, ikut melakukan hal yang sama, maka kata Nabi, maka kita ini yang memulai, majlis an-najah ini yang memulai, maka mendapatkan pahala atas majlis-majlis lain atau kelompok-kelompok Tadarus lain yang mengikuti program yang seperti ini. Itulah faedah pahala bagi orang yang memulai. Itu ada hadis Nabi SAW mengenai itu, tentang seorang yang bersedekah, Nabi mengajak bersedekah, kemudian ada satu sahabat memulai sedekah, yang lain mengikut sedekah, setelah selesai sedekah itu Nabi mengatakan, barang siapa yang memulai, mencontohkan, membuat orang lain ikut, mengikut amal yang baik, maka dia mengumpulkan pahala dari orang-orang yang mengikutnya secara sempurna seluruhnya. Maka yang paling banyak pahalanya adalah orang yang memulai kebaikan atau mengajak kebaikan. Masya Allah kita tidak sangka bahwa memulai kebaikan diikuti orang lain atau mengajak kebaikan diikuti orang lain, itu Subhanallah adalah amalan para Nabi dan para Rasul di mana di situ terkumpul banyak pahala dari Allah SWT yang mungkin bisa melebihi pahala amalan-amalan sunnah yang sifatnya pribadi. Satu antara kita langsung kepada Allah. Jadi Masya Allah kita saat ini majlis Tadabur'an Najah, ini Anda bisa sampaikan adalah majlis perdana untuk buku Tadarus yang bahasa Indonesia dengan sistem sistematis dan terstruktur. Insya Allah ini yang pertama. Ada pun majlis yang lain yang Anda ajar di masjid, itu lebih kepada tausiah-tausiah sebab pesertanya tidak bisa terikat yang namanya masjid. Tapi kalau ini kan majlis, sudah majlis yang utuh, setiap hari atau sudah punya komitmen bersama, sudah punya sistem bersama, maka An-Najah ini adalah pemula dalam pembelajaran Tadarus kitab ini di Indonesia. Pertama, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ini menjadi pahala buat Ustaz Abdul Ghafur, Ustazah Marwa, dan Ustazah Marwa, Ustazah Wardah, Ustazah Wardah, dan yang hadir di sini. Dan yang hadir di sini. Amin ya Rabbil Alamin. Selanjutnya kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Bishar Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga dan para sahabat beliau. Semoga mereka semua dan kita, termasuk umat Nabi yang mendapatkan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hari di mana tidak ada yang bermanfaat saat itu, kecuali iman dan amal, dan ada syafaat saat itu, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan syafaat. Amin ya Rabbil Alamin. Hari ini adalah buqaddimah pendahuluan, yaitu pengenalan tentang kitab. Jadi insya Allah semua sudah memegang kitab, bisa dibuka kitabnya. Kitab ini kita lihat dari cover depannya. Mungkin Anda share juga screen bagi yang mungkin belum sempat memegang kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kitabnya. Kitab ini disebut atau dinamakan sebagai kitab Tadarus Al-Quran Al-Kerim. Agak sedikit mungkin asing ya. Kenapa kok ada kitab namanya Tadarus? Nanti kita jelasin. Jadi nama kitabnya Tadarus Al-Quran, sebab kitab ini memang didesain bukan untuk baca personal. Walaupun bisa kita membaca kitab ini secara pribadi, tapi didesainnya kitab ini adalah sebagai kitab pembelajaran. Maka disebut temanya adalah Tadarus Al-Quran, yakni barang siapa yang ingin mempelajari Al-Quran Al-Kerim, maka ini adalah kitab yang tersedia, sudah sangat layak insya Allah, dan sesuai untuk sebagai pembelajaran sistematis. Maka disebutlah kitabnya Tadarus Al-Quran. Makna Tadarus sendiri artinya belajar bersama. Tadarus tadi kata Tadarosa yaderusu dirasatan atau madrasatan. Tadarus artinya belajar bersama. Artinya apa? Belajar bersama. Tadarus. Baik. Al-Quran adalah Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah kita mempelajari secara bersama-sama Al-Quran Al-Kerim. Di sini ada logo Muassassa An-Naba. Muassassa An-Naba adalah logo pemilik metode Tadarus ini. Kemudian di sini ada juga Muhammad Saleh As-Shawi. Ini juga ada logo di sini. Ini adalah sponsor sebuah yayasan sosial yang mensponsor da'wah muassassa atau lembaga An-Naba di Makkah. Markas Al-Hijjaz adalah perwakilan untuk lembaga An-Naba di Indonesia yang membantu untuk menyebarkan da'wah Al-Quran ini dengan metode Tadarus Al-Quran atau metode An-Naba ini. Nah, buku ini ditulis oleh Akan Nabi An-Naba Al-Azim di Makkah. Dan buku yang ada di hadapan kita adalah berisi surat Al-Fatihah ditambah Al-Dhuha sampai An-Nas. Jadi surat Al-Fatihah ditambah Al-Dhuha sampai An-Nas. Al-Dhuha sampai An-Nas disebut juga dengan nama surat-surat pendek. Al-Layl, juz'amma sampai Al-Layl, yakni amma yatasa'alun sampai Al-Layl disebut surat-surat yang dibatas dengan Bismillah. Disebut mufassal. Surat-surat, surat-surat apa bahasa Indonesia ya? Mufassal disebutnya. Tapi yang inti adalah Al-Fatihah sampai An-Nas, ini yang kita perjari adalah surat-surat pendek. Jadi kalau ditanya surat pendek, apa itu surat pendek? Surat pendek adalah Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, walaupun di dalamnya ada Al-Bayyinah agak panjang, ada Iqra agak panjang, ada Wal-Adiyat agak panjang, tapi tetap masuk pendek. Jadi disebut surat-surat pendek adalah dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jilid ini jilid satu. Buku semua ada lima jilid. Ini ada jilid satu. Buku ini diterjemahkan oleh kami dan satu tim lagi namanya Ustaz Agus Buci. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Muqaddimah ya. Muqaddimah kitab, silahkan dibuka. Muqaddimah. Karena kata para ulama, Masya Allah, para ulama kita itu Masya Allah, di antara perkataan mereka adalah Sirru atau Asrarul Kitabi Fi Muqaddimatihi. Asrarul Kitabi Fi Muqaddimatihi. Rahasia sebuah kitab itu ada di Muqaddimahnya. Di pendahuluannya. Maka kalau kita ingin mengenal kitab, buka pendahuluannya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk interaktif Anda persilahkan bagi yang ingin membaca. Naam. Mungkin dari Ustazah Wardah dulu ya. Yang lebih dekat dengan mikrofon. Silahkan. Yang pendahuluan Ustaz. Naam. Beranjak dari tanggung jawab, mengabdi, dan menyebarkan nilai-nilai Al-Quran serta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat banyak, khususnya generasi remaja dan kaum muslimin yang baru memulai menghafal serta mempelajari Al-Quran. Dengan ini, Akademi Annaba Al-Azim atas hubungan dari Yayasan Sosial As-Syeh Muhammad bin Saleh As-Syawi menyajikan materi ringkas lagi ringan untuk mentadarusi surat Al-Fatihah dan surat-surat pendek. Bagi pemula, sebagai penerang dan lama awal untuk menghidupkan sunnah sadarus yang penuh berkah dalam kehidupan umat Islam secara luas. Sadarus merupakan metode terbaik yang dapat diterapkan dalam kajian-kajian Al-Quran. Metode ini akan diperoleh banyak kebaikan diantaranya, satu, para pelajar akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Dua, mereka dapat memahami makna serta pesan dari setiap ayat yang kemudian akan mengantarkan mereka kepada tujuan termulia, yaitu pengamalan Al-Quran. Semoga Allah SWT memberikan kita semua taufiq untuk mengabdi kepada Al-Quran, menjadi penyeru kepada pesan-pesan Al-Quran, dan menjadi orang-orang yang mengamalkan nilai-nilai Al-Quran. na'am. Barakallahu fikum. Kalau bisa dilakukan, lakukanlah. Itu tanggung jawab kita. Jangan sampai kita tidak merasa punya tanggung jawab terhadap Al-Quran. Paling rendah tanggung jawab kita pada Al-Quran adalah kita memperkenalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Kita mengabdi kepada Al-Quran dengan menyebarkan Al-Quran dan nilai-nilainya. Kemudian juga, di samping kita mengabdi kepada Al-Quran, ada juga di sini kebutuhan masyarakat banyak. Ternyata memang masyarakat sangat butuh saat ini dengan Al-Quran. Khusus generasi remaja yang masih muda atau para pelajar yang masih pemula yang sedang menghafal Al-Quran atau mempelajari Al-Quran. Nah inilah tujuannya. Ingin mengabdi kepada Al-Quran dan membantu masyarakat yang sedang mencari tentang pemahaman Al-Quran. Banyak buku-buku tafsir sebenarnya. Ada tafsir Ibn Kathir, Al-Maraghi, Tahrir wa Tanwir. Banyak yang bisa kita baca, tapi walaupun sudah diterjemahkan. Coba kalau untuk melihat ya, terjemahan-terjemahan tafsir-tafsir yang yang apa namanya, induk itu, jika sudah diterjemahkan, itu juga tidak semua orang itu bisa memahami bacaan di dalam tafsir yang sudah terjemahkan. Sebab di situ banyak nama para sahabat, para tokoh, ada istilah-istilah yang mungkin kita tidak mengerti. Nah maka itu An-Naba membuat sebuah materi singkat, materi ringkas, ringan, untuk dipelajari. Yang mana bahasanya sudah mulai ringan, bahasanya sudah mulai setiap saji, dan insyaAllah mudah difahami. Nah di sini, buku ini adalah mentadarusi surat Al-Fatihah. Dan surat-surat pendek. Sebagai penerang dan langkah awal untuk menghidupkan sunnah Tadarus. Baik, apa itu Tadarus? Silahkan dilihat di sini, ada footnote. Biar kita bisa memahami ma'ana Tadarus. Karena selama ini Tadarus itu selalu dimaknai baca Quran bergantian di bulan Ramadan sampai khatam. Di Tadarus itu baca Quran bergantian di bulan Ramadan sampai khatam. Itu benar, itu bagian dari Tadarus. Bagian dari Tadarus. Baik, kalau bahasa Arab makna Tadarus yang sesungguhnya Tadarus berarti saling mempelajari satu sama lain. Itu maknanya. Tadarus mempelajari satu sama lain. Termasuk dalam Tadarus itu adalah boleh membacanya, termasuk memahaminya, dan memetik pelajaran-pelajaran untuk diamalkan. Jadi, sebenarnya inti dari Tadarus adalah kita bisa memetik pelajaran untuk diamalkan. inti dari Quran ya itu. Intinya adalah kita bisa memetik pelajaran sehingga kita bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, kata Tadarus ini, ini ada dalam hadis Nabi SAW. Lihat di sini hadis Nabi sudah diterjemahkan ya. Kata Nabi, tidaklah suatu kaum seperti kita, ya Allah, mudah-mudahan kita dijadikan kaum yang diceritakan Nabi di sini. Tidaklah suatu kaum berkumpul. kita berkumpul di salah satu rumah Allah. Rumah Allah maksudnya masjid. Artinya, jika perkumpulan ini dilakukan di dalam masjid, ini lebih mulia lagi. Kalau di luar masjid, tetap mulia, tapi jika dalam masjid lebih mulia. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah di masjid. Apa yang mereka lakukan? Membaca kitabullah membaca tilawah dan mentadarusinya. Ini kata Nabi. Dan mentadarusinya. Jadi, kata tadarus ada di dalam hadis. Barang siapa yang berkumpul di rumah Allah membaca dan mentadarusinya. Jadi, kalau membaca saja sebenarnya belum mencakup makna tadarus. Kecuali sedikit. untuk bisa mencapai makna tadarus, maka ada pemahaman, ada tadabur, ada pembelajaran, amalan-amalan yang harus diamalkan, apa saja. Itu baru masuk tadarus. Jadi, mentadarusinya tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah Allah membaca kitab Allah, Al-Quran, dan mentadarusinya mempelajarinya satu sama lain, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Lihat, berarti ibu-ibu sekalian, kalau ibu-ibu, teman-teman sekalian mau tenang, tadarus. Maaf. Yang stres, belum bayaran sekolah anak, hadir tadarus. Yang pusing, suaminya begini-begini, hadir tadarus, doa. Ya Allah, suami saya biar masuk tadarus juga. Ya tadarus bunal-Quran. Pokoknya, turun ketenangan kepada mereka. Yang kedua, dinaungi rahmat Allah. itu dua. Rahmat itu maksudnya ampunan Allah. Rahmat artinya ampunan. Kalau sudah ampunan, permintaan dikabulkan. Kalau sudah ampunan, permintaan dikabulkan. Jadi ada permintaan, permohonan, hadir tadarus. Hadiri, tadarus tadarus Al-Quran, pembelajaran-pembelajaran Al-Quran. Kalau bisa pembelajaran yang sistematik, yang benar, yang baik, metodenya yang jelas, itu hadiri. Insya Allah, semuanya jelas. Cuman kalau ada yang lebih terstruktur, malah lebih baik. Kemudian, lihat lagi di sini, faedah yang ketiga, dikelilingi para malaikat. Masya Allah. Ini, baik yang di rumah atau yang di majlis Tahsin An-Najah. Ini, janji Nabi dikelilingi malaikat. Dan kita tidak pernah pungkiri janji Nabi. Kita yakin. Di sini semua harus yakin. Yakin bahwa di saat ini, majlis kita ada malaikat dan kita tidak diperlihatkan. Tapi kita diberitakan. Dan yang memberitakan, kita adalah seorang yang tidak pernah berdusta dari lahir sampai wafat. Satu huruf pun tidak pernah didustai oleh Nabi Salasal. Tidak pernah Nabi memungkiri janji atau menyelisihi perkataannya. Sampai ini, sedikit anak cerita. Ketika Nabi mulai ingin menyampaikan dakwah jahriyah, dakwah terang-menerang, Nabi naik ke bukit sofa. Nabi berdiri di bukit sofa dan mengumpulkan orang Mekah. Sini semua. Sini. Saya mau ngomong. Kemudian Nabi mengatakan setelah mereka berkumpul, Nabi mengatakan sebuah ancaman. Kata Nabi, hai orang Mekah. Taukah kalian, seandainya di balik gunung ini, saya sampaikan ada orang yang sedang, ada kaum yang sedang bersiap menyerang kalian. Lihat. Nabi menyampaikan sebuah ancaman. Ancaman yang hampir tidak pernah terjadi di kota Mekah. Yaitu ancaman apa? Di balik gunung ada orang yang menyerang kita, menghancurkan kita. Sembunyi-sembunyi. Itu jarang. Kejadiannya sesekali saja. Waktu itu kejadian waktu pasukan gajah. Setelah itu tidak pernah terjadi. Tapi Nabi ingin mengetes kepercayaan orang Mekah kepada Nabi Satu. Apakah kalian percaya? Kalau saya sampaikan di belakang gunung ini ada pasukan yang mau menyerang kita. Sepakat semua penurut Mekah yang hadir mengatakan kami percaya. Perhatikan itu. Jadi Nabi itu adalah seseorang yang jika beliau bicara apapun percaya, istilah kita nih. Istilah kita istilah kita bicara bohongnya saja orang percaya. Sebab apa? Sangking beliau amin. Terpercaya. Siddiq. Terpercaya. Bukan seperti orang yang sering berdusta. Bicara jujur saja orang tidak percaya. Sebab selalu berdusta. Seperti abang-abangnya Yusuf. Abangnya Yusuf karena setelah berdusta tentang Yusuf maka ketika berbicara jujur tentang Binyamin Binyamin itu benaran ditangkep saat itu. Tapi ayahnya tidak percaya. Sebab apa? Sudah terbiasa dengan kedusta. Di sini Nabi SAW adalah seorang Nabi yang tidak pernah dusta. Nabi mengabarkan kepada kita. Kalau kita ada majlis. Majlisnya majlis tilawah kitabullah majlis tadarus. Dua itu. Tilawah dan tadarus. Melainkan kita akan diberikan ketenangan. Diberikan rahmat ampunan dikelilingi para malaikat. Malaikat akan hadir Masya Allah. Dan Allah akan menyebut-nyebut mereka dihadapan makhluknya di sisi Allah. Jadi Allah akan menyebut nama ibu-ibu sekalian yang 50, 40, 60 orang ini disebut namanya Fulana 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 disebut di mana? Di langit. Kepada makhluk langit. Makhluk langit siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi malaikat akan mengenal orang-orang yang sering melakukan tadarus di antaranya. Nah inilah Masya Allah faedah dari tadarus. Maka disini disebutkan tadarus merupakan metode terbaik yang dapat diterapkan dalam kajian-kajian Al-Quran. Maaf disini. Ya ini tadarus harus dihidupkan. Kita harus menghidupkan sunnah tadarus. sama-sama. Kalau bisa di rumah nanti. Kalau udah bisa baca buku ini ajarin anaknya. Ayo nak baca yang kelas 5 SD yang kelas SMP suruh baca. Kita dengerin. Kita menghidupkan majelis tadarus di rumah. Sebab apa? Banyak faedah. Dan diantara faedahnya adalah pelajar akan mendapatkan pahala yang tadi sudah disampaikan pahala yang besar kemudian akan memahami makna dan yang akhirnya dapat mengamalkan Al-Quran Al-Qari. Begitu ya. Nah jadi begini. Inilah kurang lebih mukadimah dari buku yang insya Allah bisa difahami. Baik. Kita baca selanjutnya. Ini petunjuk penggunaan buku ya. Gak apa-apa. Kita baca petunjuk penggunaan buku. Siapa yang mudah untuk membuka mikrofon dan tenang bisa membaca. Silahkan. Silahkan yang online. Bapak. Bapak. Ayo kesempatan berkata-kata baik. Mungkin kalau berkata-kata gak baca kadang lisan juga gak baik yang keluar. Kalau ini baik semua ini. Yang denger petahala ini. Silahkan. Siapa yang mau. Boleh, Ustazah. Ya, silahkan. Boleh, Ustazah. Silahkan. Petunjuk penggunaan buku pertama Tamhid. Tamhid ialah pendahuluan yaitu memulai majelis dengan sesuatu yang menarik. Hal ini dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut. Menyebutkan keadaan kita. Menyebutkan keadaan yang kita alami saat ini. Kemudian, kita kaitkan dengan ayat-ayat yang akan kita bahas. Dapat kita menyebutkan suatu peristiwa atau permasalahan yang baru saja terjadi untuk kita selesaikan dengan ayat yang akan kita bahas. Melontarkan pertanyaan-pertanyaan menarik yang menyemangati murid sambil mendiskusikan pesan-pesan yang terkandung dalam ayat. Mengenal surat atau ayat lebih dalam. Hal ini dapat dilakukan dengan menjelaskan nama, tempat turun, tempat turun, tema, keutamaan, dan juga sebab turun. Surat. Dan juga sebab turun surat atau ayat dan seluruh yang berkaitan. Dapatkan, usahakan Majelis Tadarus ini langsung dengan metode diskusi dengan dua arah, bukan dengan satu arah. Nah, jadi Tadarus saling mempelajari, maka diusahakan ada komunikasi. Makanya Anda minta baca di sini untuk ikut berkontribusi. Di buku, di buku itu, kalau kita lihat, coba dibuka surat Al-Fatihah, di situ ada tulisan tamhid yang di dalam kotak hijau. Tamhid adalah pendahuluan. Jadi, setelah kita tahu bahwa kita itu perlu menghidupkan sunnah Tadarus, sunnah mempelajari Al-Quran, maka kita perlu bagaimana sih sebenarnya langkahnya. Langkah mempelajari Al-Quran ini bagaimana? Supaya tercapai dengan baik. begitu. Nah, di sini An-Naba memberikan sebuah langkah dengan lima langkah. Langkah pertama disebut dengan tamhid. Lima langkah itu disebut, disingkat menjadi lima T, istilahnya lima T. Bahasa Arabnya adalah khamsata'at, huruf ta. Lima huruf ta. Ta yang pertama adalah tamhid. Tamhid itu artinya pendahuluan. Jadi nanti sebelum kita belajar sebuah ayat, kita bicara pendahuluan. Pendahuluan itu bisa membahas tentang keadaan yang sedang terjadi, kita kaitkan dengan ayat jika ada hubungannya. Bisa juga kita dalam pendahuluan ini mengenal nama-nama surat, atau bisa juga di mana diturunkan surat, atau bisa juga apa faedah dari inti pesan dari surat, dan sebagainya. Ini disebut dengan tamhid. Mukat timah. Tepah? Baik. Jadi, T yang pertama adalah mukat timah. Gitu ya. Jadi ibu-ibu nanti kalau mau cerita sama anak, surat Al-Fateha. Ayo, siapa yang tahu nama surat Al-Fateha apa saja namanya? Bisa begitu. Dipancing dulu dengan pertanyaan. Atau gini, ayo, siapa yang tahu surat Al-Fateha ayat pertamanya surat Al-Fateha apa? Ada yang jawab Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada yang jawab Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tinggal lihat mana yang benar. Yang benar mana? Kita yang tahu. Ayat pertamanya apa? Alhamdulillah apa Bismillah? Bismillah. Ayat pertamanya Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah begitu. Itu adalah mukaddimah. Pemanasan. Baik, setelah mukaddimah kita pindah ke langkah kedua yaitu tilawah. Apa itu tilawah? Silahkan yang ingin berbagi kata-kata yang baik dari lisannya. Tafatlat. Saya Ustaz. Silahkan Baru Pulau Fik. Kedua, tilawah. Tilawah ialah membaca surat atau potongan ayat Al-Quran yang akan ditadarusi. Upayakan membacanya dengan baik, benar, serta tartil. Dimulai dari guru, kemudian guru meminta salah satu murid untuk membaca. Dan selanjutnya meminta kepada murid lain juga untuk membaca. Pada lembar ini juga dijelaskan tema dari surat atau ayat yang akan dipelajari. Jadi langkah kedua adalah tilawah. Tilawah adalah membaca. T yang kedua tilawah. Di sini kita lihat di halaman yang berwarna hijau tilawah di buku itu ada ya. Di situ di halaman di situ nanti kita lihat ada surat kemudian ada juga di situ majlis pertama maksudnya majlis pertama pertemuan pertama. Temanya apa sih surat Al-Fatihah? Tema surat Al-Fatihah adalah mewujudkan penghambaan kepada Allah. Orang yang mempelajari Al-Fatihah tujuannya adalah dia mengerti bahwa dia adalah hamba Allah. Makhluk. Itu tujuan dari surat Al-Fatihah dari awal sampai akhir. Makhluk. Itu tujuan intinya. Ini disebut dengan tilawah. Jadi di situ di buku yang ibu pehgang itu dari surat Al-Fatihah sampai Anas. Kalau mau lihat tema inti setiap surat Al-Fatihah sampai Anas silahkan dilihat di sini. Di halaman tilawah. Di situ lihat ada tema inti. Surat Anas apa sih inti temanya? Surat Al-Fatihah apa sih intinya? Bisa dilihat di situ. Untuk apa mengenal inti surat? Tentu dengan mengenal inti surat kita sudah akan fokus. Inti suratnya tentang penghambaan kepada Allah yang mewujudkan status kita sebagai hamba mengkokohkan status kita sebagai hamba. Karena kita perlu mengkokohkan status sebagai hamba. Kalau kita tidak merasa hamba nanti kayak Fir'aun merasa Tuhan. merasa Tuhan karena dia tidak merasa hamba. Atau dia merasa tidak butuh. Tidak butuh. Dia tidak merasa butuh sebab dia bukan merasa hamba. Jadi masalah itu. Jadi tema ini adalah penting untuk difahami ketika kita faham tema inti dari sebuah surat kita akan diarahkan kepada sebuah tema yaitu kita menjadi seorang hamba Allah Azza Baik ini yang kedua T disebut dengan tilawah. T yang ketiga tafsir. Hanya sedikit ini. Silahkan. Enam. Berlomba-lomba. yang ketiga adalah tafsir. Tafsir ialah penjelasan arti suatu kata atau frasa pada ayat secara singkat. Mohon digarisbawahi di sini. Untuk tafsir di dalam metode Tadarus yang kita belajar ini tafsir ini tidak menjadi fokus. Tafsir ini bukan inti pebelajaran kita. Sebab tafsir itu adalah makna tafsir adalah memahami kata atau frasa. Frasa itu adalah potongan kalimat. Kata atau potongan kalimat atau kalimat secara singkat. Itu saja. Kita tidak perlu mendalami tafsir ini. karena dia memahami makna saja. Seperti di sini Bismillah. Apa sih makna Bismillah? Kalau di Quran depak artinya dengan nama Allah. Ya kan? Kalau tafsirnya terjemahan secara makna dari Bismillah maknanya apa sih? Maknanya adalah memulai bacaan dengan Bismillah. Memulai bacaanku dengan Bismillah. Jadi Bismillah itu adalah memulai sesuatu dengan kata Bismillah. Bukan hanya dengan nama Allah tapi memulai sesuatu dengan Bismillah dengan nama Allah. Jadi ada kata memulai sesuatu dengan nama Allah maka di ucapkan Bismillah. Di sini juga ada makna Ar-Rahman Ar-Rahim Alhamdulillah Rabb Al-Alamin Apa makna Rabb? Rabb adalah pencipta pengatur dan pemelihara ciptaannya dengan nikmat-nikmatnya. Itu makna Rabb. Jadi ini tafsir ini hanya ulasan singkat. Kita tidak terlalu mendalam dalam sini. Setelah itu setelah kita mempelajari tafsir kita akan masuk ke dalam Tadabur. Ini yang perlu untuk fokus yaitu Tadabur Tadabur dan Tazkiah T yang keempat dan kelima adalah Tadabur dan Tazkiah Nah coba siapa yang ingin membacanya Saya Ustadz Ibu Barakul Fik Silahkan Bu Kempat kelima Tadabur Tazkiah Tabel di samping menjelaskan metode Tadabur atau menalaah kandungan ayat dan Tazkiah pengamalan ayat dengan pola tanya-jawab berikut satu guru menjelaskan kandungan ayat dan pengamalannya kemudian meminta murid untuk membacakan ayatnya sebagai dalil dua guru menyebutkan dalil atau ayat dan pengamalannya kemudian meminta murid untuk menjelaskan kandungan ayat tersebut ketiga guru menyebut dalil dan kandungannya kemudian meminta murid untuk menjelaskan amalan yang dapat diamalkan dari dalil dan kandungan tersebut demi mengasah kemampuan murid dalam memetik kandungan ayat atau berdalil dengan sebuah ayat guru diharapkan menggunakan ketiga metode di atas secara bergantian setelah selesai guru meminta murid untuk memetik pesan baru dari ayat selain yang tercantum di buku kemudian meminta murid untuk menyebutkan dalil serta amalan dari ayat yang telah ditadabur ini tadi nah baik langkah berikutnya berkelah ibu inna langkah berikutnya adalah tadabur apa itu tadabur tadabur adalah menelaah kandungan ayat menelaah kandungan ayat atau menelaah pesan 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 ayat menelaah pesan pesan ayat jadi tadabur merupakan langkah keempat yang penting tetapi bukan terpenting seperti catat tadabur ini penting tapi dia bukan tujuan akhir bukan tujuan akhir tujuan akhir tazkiah nanti itu tujuan akhir dari kita belajar tadarus atau memahami makna Quran tujuan akhir tazkiah namun untuk sampai kepada tazkiah kita perlu tadabur perlu menelaah ayat baik itu makna tadabur sekarang anak ingin jelaskan makna tazkiah apa makna tazkiah tazkiah itu kita semua tahu tazkiah itu nafas apa makna tazkiah itu nafas ayo tazkiah itu nafas kayaknya istilah tazkiah itu nafas ini sudah umum tazkiah itu nafas ada yang tahu ada yang namanya tazkiah ada ustaz mana apa maknanya apa maknanya apa maknanya mensucikan jiwa tazkiah tazkiah artinya mensucikan tentu yang disucikan adalah jiwa atau ruh jiwa kita rohani kita kata tazkiah ini juga diambil dalam Al-Quran dalam Al-Quran ya baik jadi tazkiah adalah menyucikan hati kita rohani kita dengan dengan apa kita tersebut dengan tazkiah pembersihan hati menjadikan hati kita itu tidak lalai menjadikan hati kita itu senantiasa mengingat Allah menjadikan hati kita itu senantiasa bertawakal kepada Allah menjadikan hati kita itu benar-benar yakin terhadap janji-janji Allah surga dan neraka membuat hati kita itu sabar dalam menjalani hidup ini membuat hati kita itu penuh dengan rasa bertaubat rasa bersalah dihadapan Allah terus mengajarkan hati kita ini menjadi hamba yang berharap kepada Allah itu semua nanti ujungnya di hati jadi Al-Quran itu adalah penyuci hati kita gak ada kitab yang bisa menjadikan rohani kita sempurna kecuali Al-Quran gak ada nanti mencari aja yang lain mungkin kitab-kitab lain yang menyadur dari Quran bisa menjadi penyemangat untuk pembersih hati kita itu intinya obat untuk hati kita ini bersih suci itu adalah ayat-ayat Al-Quran apa itu bersih suci hati itu apa itu hati itu suci bersih tadi yang saya sampaikan coba dicatat hati yang bersih itu adalah hati yang pertama adalah hati yang ikhlas kepada Allah coba dicatat dulu ini amalan hati supaya nanti fokus kita kesana dalam tadabur fokus kita kesana hati yang suci bersih adalah hati yang ikhlas kepada Allah ikhlas dalam segala hal belajar ikhlas mengajar ikhlas bikin dagangan ikhlas urus anak ikhlas urus suami ikhlas semua ikhlas itu perlu diasah apa asahnya Al-Quran kemudian yang kedua selain ikhlas hati yang suci sifatnya adalah hati yang tawakkal alallah tidak putus asah tawakkal alallah punya rencana A tidak tawakkal kepada dunia tawakkal kepada Allah nomor satu bukan tawakkal kepada asuransi tawakkal kepada jabatan porlipuran fulan enggak tapi tawakkal kepada Allah itu hati yang suci kemudian setelah itu ada sabar sabar dalam menghadapi musibat dalam menghadapi ujian dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam mendidik anak mengasuh pesantren ashabar mengasuh lembaga dalam berda'wah itu hati semua mainannya itu diasahnya pakai apa pakai tazkiyah ini tazkiyah tazkiyah ini kita mengasah dengan menyucikan tazkiyah ya tazkiyah tentu untuk mencapai tazkiyah kita perlu tadabur tadi tadabur tadi jadi tadabur itu jembatan menuju kepada tujuan utama tazkiyah kalau kita berhenti di tadabur khawatir hanya hanya permainan hanya sampai di benak otak kita saja enggak nyentuh hati takutnya kalau tadaburnya kurang pas makanya kita perlu ada penekanan di sini setelah kita men-tadaburi kita harus memberikan kepada hati kita sebuah amalan amalan hati tadi ikhlas kemudian ada tawakkan kemudian ada sabr itu juga amalan hati ada amalan hati itu adalah as-sidq as-sidq jujur apa itu as-sidq jujur antum dimanapun antum takut Allah itu sidq jangan takut Allah di dalam majlis an-najah pakai kerudung panjang sopan santum giliran ke Bali gak takut Allah karena gak ada Ustazah Wardah di sini karena gak ada teman-teman an-najah di sini gak ngeliat mereka kita jauh di Bali gak gitu itu hatinya tidak sidr tidak jujur dalam beriman kepada Allah itu hati semua itu masalah kita di depan orang pengen menipu jualan kita ingin menipu kelihatan gak enak tapi giliran kita di belakang air susu jualan susu campur dengan air putih orang gak ngeliat ini namanya tidak jujur dalam beragama kepada Allah itu penyakit munafiq takutnya terlalu banyak ketidakjujuran kita dalam beragama kepada Allah takutnya menjadi munafiq untuk terhindar dari munafiq maka kita harus jujur dalam beragama itu as-sidq tadi as-sidqku adalah amalan hati as-sidqku termasuk adalah amalan hati itu yang akan kita asah kita asah kepada Allah kemudian juga diantara amalan hati adalah al-yakin yakin bagaimana ibu-ibu semua menambah keyakinan kepada Allah yakin bahwa rizki sudah diatur yakin bahwa siapa yang berjalan di jalan Allah dimudahkan yakin itu gak gampang gak gampang meyakini bahwa kalau saya taat kepada Allah Allah akan mudahkan itu konsep itu gampang diucapkan belum tentu mudah diamalkan sebab gak ada yakin kalau saya bersedekah saya gak mungkin miskin kalau gak ada yakin gak bisa jadi al-yakin kata Allah kalau kalian benar-benar yakin kalau yakin jadi keyakinan itu penting keyakinan untuk menjadi modal kita beramal itu lima kurang lebih adalah amalan hati itu yang mau kita asah dalam tadamur ini ada amalan lain amalan jawarih amalan perbuatan yaitu apa amalan perbuatan sholat kan gitu kuasa haji umrah bersadaqah mengasuh anak yatim kan begitu menolong orang dengan tangan kita tenaga kita ini amalan-amalan ini semua yang kita lakukan dengan perbuatan kita silaturrahim hadir majlis ilmu duduk di tempat majlis ilmu kaki melangkah ke masjid bersalaman dengan sama muslim ini semua amalan-amalan perbuatan ini ini akan mudah dilakukan ringan dilakukan jika amalan hatinya sudah selesai amalan hatinya sudah bagus maka akan mudah nah yang Nabi s.a.w. jadikan kepada para sahabat yang Nabi ajarkan yang Nabi asah kepada sahabat di Mekah itu semua amalan hati bagaimana memasukkan keyakinan kepada orang-orang muhajirin orang-orang Mekah bagaimana memasukkan kesabaran dalam hati mereka ketawakalan kejujuran ketawahidan keikhlasan dalam hati mereka sehingga hati mereka kemudian menjadi hati yang kuat setelah itu amalan apapun berani mereka lakukan begitu jadi tazkiah adalah penyucian hati seperti tadi yang sudah disebutkan ya tazkiah nah jadi jadi bapak ibu-ibu sekalian rahmati Allah kesimpulannya kesimpulannya barang barang siapa yang ingin menyucikan hatinya membersihkan hatinya biar hatinya ikhlas sabar tawakkal jujur as-sidq biar hatinya yaqin atau termasuk memaaf memaafkan tambah memaafkan al-afu itu juga pekerjaan hati memaafkan tambah memaafkan tambah lagi juga pekerjaan hati taubat taubat itu juga masuk dalam pekerjaan hati jadi tujuh memaafkan kemudian taubat itu pekerjaan hati barang siapa yang ingin menuju kepada tazkiah itu nafs pembersihan hati maka jalan yang paling baik adalah tadarus tadabur al-Qurani gitu ya motivasi-motivasi enggak ini motivasi fulan ini fulan enggak terlalu atau ada kajian atau ada misalnya sebuah datang ke fulan nanti dibacain ini supaya hatinya tenang hatinya menjadi yakin hatinya menjadi ikhlas jadi sabar tidak cara terbaik kalau ibu-ibu mau mengasah hati kita tadi tujuh poin dalam hati kita banyaklah bersentuhan dengan al-Quran apa sentuhannya tilawah silahkan dibaca sentuhan kedua silahkan baca terjemahan atau tafsir silahkan naik lagi sentuhan ketiga kita terdabur baru nanti kita dapat sentuhan keempat barulah kemudian matang matang hati kita kalau sudah matang jadilah sebuah generasi yang kuat berpegang teguh kepada yang halal menjauhkan yang haram menjauhkan yang haram meniru 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 sifat-sifat yang dipuji oleh Allah dalam al-Quran gitu kan akhir dari kehidupan kita apa coba dicatat akhir dari tujuan kita ini belajar tazkiah tadi akhirnya setelah hati kita itu bersih segala macam akhirnya adalah coba ditulis akhirnya kita mengamalkan semua yang Allah puji dalam al-Quran dan menjauhkan semua yang Allah hinakan Allah benci dalam al-Quran itu saja intinya apa intinya mengamalkan yang Allah puji dalam al-Quran kalau Allah puji Allah jadikan ini baik dalam al-Quran dipuji oleh Allah ayo kita maju amalkan tapi kalau Allah disitu Allah menghina Allah menjelekan sebuah amalan dalam al-Quran ya itu yang kita tinggal nah itu inti dari kita bertadarus dan tadabur itu ya nah selesai mukaddimah kita mengenai tadabur dan tazukiah ada pun caranya disini ada tiga cara nanti kalau lihat buku lihat bukunya disini tadabur tazukiah warna merah caranya ini metodenya caranya disini ada bismillahirrahmanirrahim ada ayat kemudian ada warna coklat muda pelajaran yang dipetik dari ayat ini tadabur maksudnya pelajaran ini tadabur mohon di kasih tanda yang coklat muda tadabur pelajaran yang dipetik dari ayat tadabur misalnya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim apa yang bisa kita tadaburi disini bismillahirrahmanirrahim misalnya Al-Quran sebagai kitab yang paling mulia dan berkah dimulai dengan nama Allah Al-Quran dimulai dengan nama Allah dia adalah yang paling berkah yang paling baik maka perihal lain perihal yang lain selain Al-Quran apapun yang kita lakukan lebih perlu untuk dimulai dengan nama Allah sedangkan Al-Quran yang penuh keberkahan yang isinya manfaat semua dimulai dengan bismillah apalagi pekerjaan kita yang belum tentu isinya manfaat maka kita mulai dengan bismillah supaya manfaat bismillah itu ini tadaburnya nah tazkiahnya yang ini tazkiah itu mengamalkan bagaimana mengamalkan kita bisa mengamalkan dengan memulai seluruh urusan kita dengan menyebut nama Allah bismillah baik disebut secara lisan atau hati kita menyebutkan nah inilah tadabur dan tazkiah kurang lebih nanti bisa kita kembangkan insya Allah nanti kalau sudah terbiasa kita bisa kembangkan ada pun metodenya nanti guru menjelaskan kandungan ayat dan pengamalannya kemudian meminta murid untuk membacakan ayat sebagai dalil misalnya Anda baca nih Anda baca pelajaran yang dipetik misalnya Anda sampaikan Al-Quran adalah kitab yang mulia dimulai dengan bismillah terus kemudian ibu-ibu sebutkan dalilnya ibu-ibu mengatakan bismillahirrahmanirrahim ayat pertama dalam Al-Quran surat Al-Fatihah adalah bismillah begitu misalnya Anda mengatakan nih yang kedua guru menyebutkan dalil ayat dan pengamalannya Anda sebutkan bismillahirrahmanirrahim ayat satu surat Al-Fatihah apa amalan kita yuk kita mulai segala sesuatu dengan bismillah gitu kan nah coba silahkan ada yang bisa mengambil tadaburnya tadaburnya yang tengah ini sementara kita textbook dulu nanti kalau sudah biasa kita bisa mengambil tadaburnya dengan mudah insyaallah nanti peran-peran atau metode ketiga Anda nyebut dalil dan kandungan ayat dan kandungannya ini Anda sebut nanti ibu-ibu kira-kira amalan apa nih bismillahirrahmanirrahim surat Al-Fatihah ayat satu ini adalah pemula dari kitab suci Al-Quran kira-kira dengan kita faham bahwa bismillah ini adalah pemula dalam Al-Quran kira-kira apa yang bisa kita lakukan nah jawabannya misalnya disini kita harus memulai segala sesuatu dengan bismillah itu bisa dibalik-balik nanti tiga metode ini baik demikianlah kurang lebih buku kita ini hari ini mudah-mudahan merafaat muqaddimah insyaallah pertemuannya akan datang kita mulai surat Al-Fatihah insyaallah baik barakallahu fikum dari Anda sampai disini dulu mungkin jika ada yang ingin ditanyakan silahkan masih ada waktu sedikit barakallahu fikum silahkan mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya selamat datang di Akademi Tadabur Majelis Tahsinan Najar insyaallah Ustadz sudah jelas sudah ibu-ibu sudah memahami apa yang akan kita pelajari ke depannya mungkin terakhir mungkin Ustadz doain kita dulu Ustadz biar istiqamah sampai tuntas baik masih ada waktu 5 menit Anda ingin berpesan tadi pesan Anda pesan ini Anda ambil dari Sheikh Muhammad Arabiah yang menulis buku ini pesan beliau adalah tadi barang siapa yang ingin menyucikan hatinya membersihkan hatinya punya sifat-sifat hati yang baik karena kalau hati kita baik orang jadi baik sama kita tapi kalau kita hatinya sudah kotor orang juga kotor atau orang juga akan ingin berbuat buruk pada kita maka kita harus perbaiki dulu diri kita supaya kebaikan datang pada kita barang siapa yang ingin hatinya baik bersih maka jalan yang terbaik adalah silahkan masuk kelas Tadabur Al-Quran atau Bertarus Al-Quran dimanapun terserah tapi kajian-kajian ayat Al-Quran ayat per ayat kata-perkata itu intinya itu adalah jalan terbaik langkah terbaik untuk obat hati yang lain nomor belakangan baik kemudian setelah hati kita itu tadi bersih apa sih capaian yang paling inti dari hati kita yang sudah bersih capaian paling inti adalah tadi sudah dicatat insya Allah mengamalkan semua yang Allah puji di Al-Quran dan meninggalkan semua yang Allah hinakan di Al-Quran itu intinya nah itulah intinya dan kita akan membahas surat Allah sampai Anas sebelum kita belajar anak berpesan lagi yang kedua pesan ini dari anak khusus yaitu silahkan dimulai untuk dihafal tidak wajib tidak wajib tidak wajib tapi kalau mau menghafal baik silahkan dimulai dari surat ad-duha mulai hafal sore ini malam ini ad-duha wa ad-duha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala silahkan dihafal ngafalnya tidak terlalu banyak-banyak dua ayat tiga ayat silahkan dihafal setelah dihafal ingat ini pesan anak ini juga pesan ini dari Rasulullah anda sampaikan yaitu ba-ta'dalam salam ba-ta'dalam salam ok saya sudah dihafal ad-duha wa-ad-duha wal-layli iza saja ma wadda'aka rabbuka wa maqala walal-akhirat khayr laka minal-aula walasauf yu-tik rabbuka fatar da alam yajidika yatiiman fa awa wa-wajadaka do-la fa-hada wa-wajadaka ilan fa-ahna fa-amma setelah hafal kita baca dalam surat Allahu Akbar ruku atau misalnya anda sudah hafal ad-duha dan as-shara selesai ad-duha tadi wa-amma bin ni'mati rabbika fa-had di anda lanjut lagi surat as-shara lanjut masih satu raka'at bismillahirrahmanirrahim alam nashrah laka sadrak wa-wada'ana anka wizrak alladhi anqadah dhahrak wa-rafa'ana laka dhikrak fa-inna ma'al usri usra fa-inna ma'al usri usra fa-inna 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 boleh dua surat tiga surat nanti kalau kita sudah hafal semua satu raka'at bisa tiga empat surat kita baca itu tujuan juga kita menghafal ayat supaya bisa dibaca dalam salat jangan gak dibaca kalau ngafal gak dibaca ma'as-salamah hilang jadi kalau ngafal baca zuhur baca asr baca maghrib begitu boleh gak ayat ad-duha raka'at pertama raka'at kedua ad-duha juga boleh gak apa-apa gak ada dosanya gak ada halangan boleh jadi silahkan dihafalkan potong-potong tidak mesti satu surat anda hafalnya cuma sampai sini misal ya misal ikra Allahu Akbar ikra bismi rabbika alladhi khalaqal insana min alaq ikra wa rabbukal akram alladhi allama bilqalam allama al-insana ma'alam ya'alam Allahu Akbar boleh karena anda lagi ngafal itu anda ulang-ulang zuhur asr maghrib isya anda ulang lagi itu saja lima rokok diri lagi boleh boleh insyaallah yang melakukan itu lekat hafalannya insyaallah dan merasa bermanfaat menghafal Quran itu baik silahkan dimulai hafalannya itu pesan yang kedua terakhir mari kita berdoa kepada Allah semoga Allah memberikan kita istiqamah ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa dan kesalahan kami Allah maafkan semua kesalahan kami Allah maafkan semua kesalahan kami yang tersembunyi ataupun yang terang-terangan ya Allah ya Allah ya Tuhan kami ampuni dosa kami yang dulu dan saat ini ya Allah maafkan semua kesalahan kami bersihkan hati kami ya Allah bersihkan hati suami kami anak-anak kami istri kami ya Allah ya Allah dengan keberkahan Al-Quran dengan keberkahan majlis Tadarus Al-Quran dengan niat kami ya Allah engkau mengganjar manusia dengan niat yang kuat ya Allah dengan niat kami yang kuat mempelajari kitabmu Al-Quran ya Allah tolong ya Allah berikan kepada kami sifat yang baik ya Allah dan tularkan sifat yang baik ini ya Allah kepada orang-orang di sekiling kami ya Allah lembutkan hati kami lembutkan hati suami kami lembutkan hati anak-anak kami ya Allah ya Allah jadikan yang keluar dari suami kami dari anak-anak kami dari keluarga kami jadikan yang keluar untuk kami adalah sifat-sifat baik mereka ya Allah tutup sifat-sifat buruk mereka ya Allah dari kami ya Allah jauhkan sifat-sifat buruk mereka dari kami ya Rahman Rahmi bersihkan hati kami dan hati mereka, ya Allah, 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 ya Allah Ajar kami Al-Quran, bahagikan kami dengan Al-Quran, dan ajarkan kami Al-Hadis, bahagikan kami juga dengan Al-Hadis. Terima kasih semua ibu-ibu Majlis Al-Najah dan juga Ustazah Wardah, Barakallahuikum, dan Ustaz Abdul Qafur. Dari anda sekian, aku luka lihada, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan pertemuan perdana kita di Redabur Al-Quran. Mudah-mudahan ibu-ibu, Allah berikan sehat panjang umur semuanya ya ibu ya. Kita kasih istiqomah, insya Allah kita ketemu lagi setiap hari Kamis ya sama Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz.